Intro Al-Fatihah 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 Oke, teman-teman, kita yang kedua ini kita akan belajar ilmu nahwi Dengan tema Ismul Mufraadi Ismul Tekniyah Wa Ismul Jamai Kali ini kita akan belajar Tentang klasifikasi Ism berdasarkan jumlahnya Dalam bahasa Arab Ism terbagi menjadi tiga Yaitu Dalam bentuk bunggal Dual Dan jama Jama itu Lebih dari dua Maka itu disebut jama Hal ini sedikit lebih berbeda Dari bahasa Inggris Bahasa Inggris Hanya ada dua bentuk Yaitu Bentuk tunggal Dan jama saja Baik, teman-teman Sekarang kita akan belajar Langsung saja kita akan belajar Ismul Mufraad Apa sih itu ismul Mufraad? Ma huwa l-ismul Mufraad? Ismul Mufraadi Huwa kullu ismin Yadullu ala syaksin wahidin Misal Muhammadun Qalamun Kursiyun Kitabun Apa sih itu ismul Mufraad? Ismul Mufraad adalah ism yang menunjukkan atas satu orang Atau satu benda Atau juga bisa disebut ismul Mufraad adalah Ismul Mufraad adalah ism yang berjumlah satu atau tunggal Contohnya Muhammadun Satu Muhammad Qalamun satu pulpen Kursiyun satu kursi Kitabun satu buku Jika kalian menemukan kata dalam bentuk hewan Kata dalam bentuk orang Kata dalam bentuk benda Kata dalam bentuk sifat Dalam jumlah satu Maka itu disebut ismul Mufraad Ismul Mufraad adalah ism yang menunjukkan atas satu orang Atau satu benda Atau ism yang berjumlah satu atau tunggal Contohnya Kolamun satu pulpen Kursiyun satu kursi Kitabun satu buku Sampai situ yang paham? Baik Kemudian Gimana sih tanda-tanda ismul Mufraad itu? Baik Ismul Mufraad ketika dalam keadaan rova Gimana sih ismul Mufraad dalam keadaan nasok Gimana sih ismul Mufraad dalam keadaan jar Baik teman-teman semua Ismul Mufraad dalam keadaan rova Maka hiya berharokadoma Rova itu terdiri dari Mubtada dan khobad Apa situ Mubtada? Mubtada adalah ism marfu Yang di awal kalimat Atau ism yang berharokatoma pada awal kalimat Tentunya Muhammadun Kemudian Apa situ khobad? Khobad adalah ism marfu juga Atau ism yang berharokatoma setelah Mubtada Kalau ada Mubtada Pasti ada khobad Dan ini disebut adalah ism rova Oleh karena itu Ism Mufraad Ketika dalam keadaan rova Maka iya berharokadoma Coba kita lihat Mujtahidul Berharokadoma Maka ini disebut ism Mufraad Dalam keadaan rova Maka iya berharokadoma Kemudian Gimana sih ism Mufraad dalam keadaan nasok Atau dalam keadaan makhul Nah makhul ini terbagi menjadi tiga Apa aja? Fi'il fa'il ma'f'ul Kata kerja Orang yang mengerjakan Dan objek atau sasaran Maka ini disebut makhul Ketika ism Mufraad Dalam keadaan nasok Atau makhul Maka iya berharokad fathah Contohnya Ya Terimutalibu Al-Mu'allima Seorang murid Menghormati Gurunya Coba kita lihat Al-Mu'allima Nah Al-Mu'allima ini berharokad fathah Maka Jika ism Mufraad Dalam keadaan nasok Atau makhul Maka ism Mufraad tersebut Berharokad fathah Paham? Baik Terus gimana? Ketika ism Mufraad Dalam keadaan jar Atau ism Majurur Apa sih ism Majurur? Ism yang kemasukan Huruf jar Huruf jar itu seperti Ala Min Fi Waro'a Tahta Dan lain sebagainya Maka itu disebut Huruf jar Dan ketika huruf Dan ketika ism Mufraad Kemasukan huruf jar Maka iya berharokad Kasroh Contohnya Tajelisu Fatimah Al-Kursi Fatimah Duduk Di atas kursi Alel-Kursi Coba kita lihat Kursinya Kursinya berharokad apa? Berharokad kasroh Saya ulangi lagi Jika ism Mufraad Dalam keadaan jar Atau dalam Atau kemasukan Jika kemasukan huruf jar Maka iya berharokad kasroh Maham? Saya ulangi lagi Jika ism Mufraad Dalam keadaan rofa Maka iya berharokad omat Jika ism Mufraad Berharokad nasab Atau makul Mbi Maka iya berharokad fatah Jika ism Mufraad Dalam keadaan jar Maka iya berharokad kasroh Sampai sini paham? Baik Kemudian Apa sih itu Mufraad nasabah? Maha huwa Mufraad nasabah? Al-Mufraad nasabah Al-Musanna huwa kullu ismin Yadullu ala ishnayni Atau ishnatayni Misal Qalamani Kitabani Qurrasatani Baik Apa sih itu ism Mufraad nasabah? Ism atau ism Tasnia? Ism Tasnia adalah Seluruh ism yang menunjukkan Atas dua orang Atau dua benda Atau juga bisa disebut Ism Tasnia Ism Musanna adalah ism yang berjumlah dua Contohnya Qalamani Dua pulpen Kitabani Dua buku Qurrasatani Dua buku tulis Jika kata benda Atau kata sifat Yang berjumlah dua Maka ia berharap Maka ia disebut Ism Tasnia Atau ism Musanna Baik Terus gimana cara membentuk Ism Musanna Atau ism Tasnia Baik Bentuk Membentuk Cara membentuk ism Tasnia Atau ism Musanna Yaitu dengan Diambil dari Ism Mufraad Diambil dari ism Mufraad Dengan ditambah Alif dan nun Di akhir kalimatnya Contohnya Kolamun Kolamun ini apa? Ism Ism Mufraad Ketika kita menjadikan Ism Mufraad Menjadi ism Tasnia Kita hanya menambahkan Alif dan nun Di akhir kalimatnya Contohnya Kolamun Awalnya kolamun Ketika ditambah Alif dan nun Menjadi Kolamun Kolamun Ism Mufraad Kemudian Ini dalam keadaan Mufraad Kemudian Ketika dalam keadaan Nasop atau jar Maka Iya Ditambahkan Ya Dan nun Contohnya Kolamaini Ya Dan nun Sampai sini paham? Alhamdulillah Baik Kemudian Gimana sih Tanda-tanda ism Tasnia itu Atau ism Musanna itu Yang pertama Ketika dalam keadaan Rafa Ism Tasnia Atau ism Musanna Iya Menggunakan Alif Iya Menggunakan Alif Contohnya At Talibani Muad Dibani At Talibani Muad Dibani Nah ini Kalau mempertadanya Rafa Maka Kobarnya juga Arus Rafa Jadi harus sama Mekara dan Kobar Ini harus sama Baik Gimana terus Ketika ism Tasnia Dalam keadaan Nasob Atau Makhulundi Ism Tasnia Dalam keadaan Nasob Atau Makhulundi Maka Iya Harus Menggunakan Ya Maka Tandanya Adalah Ya Contohnya Dari Muhammadun Kalamaini Kalamaini Muhammadun Membeli Dua pulpen Nah Kalamaini Maka ketika Nasob Nasob Atau Makhul Isim Mufrutnya Itu Harus Menggunakan Ya Kemudian Isim Tasnia Atau Isim Musana Dalam keadaan Jar Atau Kemasukan Huruf Jar Maka Iya Juga Harus Menggunakan Ya Atau Tandanya Tandanya Adalah Ya Patah Tul Baba Biadaini Patah Tul Baba Biadaini Mana huruf Jarnya Bi Dia Masukkan Huruf Jar Maka Iya Menggunakan Iya Sampai sini Paham Baik 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 Teman-teman Sebelum Kita Tutup Pembahasan Kita Kali Ini Saya Ingin Memberikan Kalian Sebuah Uslup Apa Itu Uslup Uslup Adalah Cara Atau Gaya Bahasa Yang Dipakai Oleh Seseorang Untuk Menuangkan Pokok-pokok Pikiran Dan Perasaannya Melalui Untayan Kata Dan Ditunjukkan Kepada Para Pembaca Dan Pendengar Baik Kali Ini Kita Akan Membuat Uslup Dengan Kata Balagani Anna Yang Artinya Dengar Dengar Apa Balagani Anna Dengar Dengar Baik Langsung ke Kalimat Yang Pertama Balagani Annaka Tazawajta Dengar Dengar Kamu Sudah Nikah Nah Yang Kedua Balagani Annaka Taad Dadita Balagani Annaka Taad Dadita Dengar Dengar Kamu Nikah Lagi Kalimat Yang Ketiga Balagani Annaka Tazkunu Fihat Hil Medina Dengar Dengar Dia Tinggal Di Kota Ini Yang Keempat Yang Terakhir Balagani Annaka Ustazah Yaghi Bul Yaung Dengar Dengar Dosennya Tidak Masuk Hari Ini Atau Dengar Gurunya Tidak Masuk Hari Ini Ini Semua Adalah Uslup Jadi Kalian Bisa Membuat Banyak Uslup Dengan Hanya Satu Kata Saja Seperti Balagani Anna Kalian Bisa Membuat Banyak Uslup Seperti Itu Teman Teman Alhamdulillah Terus Selesai Pembahasan Kita Pada Malam Hari Ini Mudah Mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Kepada Kalian Mudah Mudah Menafaat Khusususnya Bagi Diri Saya Beribadi Dan Umumnya Pada Kalian Semua Mohon Maaf Jika Ada Kata-kata Yang Salah Dari Saya Astagfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh